Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 34 Mendengar suara itu, para semua pendeta berubah pula Hanya kali ini bukan disebabkan hati yang panas, cuma heran Itai berhenti bertindak, ia menoleh dengan pertahan tapi dia lalu berkata Ketua kami yang dahulu itu telah meninggal dunia pada 10 tahun yang lalu Apakah kamu pernah mencari tahu sebabmu sabab dari kematiannya itu? Tanya Sinona pula, suaranya tetap terang jelas Itai berkata sebabmu sabab itu kami dari pihak Siaulim Siae telah menyelidiki dengan seksama Kami tahu bahwa ketua kami itu telah mati teraniaya oleh Cokam Pek Suami istri dari Pek Ho Bun Maka juga kemudian 9 partai besar sudah bekerja sama dengan 4 Bun 3 We dan 2 Pang pergi mengurung dan mengepung Pek Hapoguna membalas sakit hati ketua kami itu Dah Siaul Pek bergolak hatinya berguncang keras Hampir dia menghunus pedangnya untuk menyerbu Tapi karena khawatir rencana Soat Kun gagal Sebisa bisa ia menguasai dirinya Lain dari biasanya, Soat Kun tertawa Hang Tio, pernahkah Hang Tio membuat penyelidikan Kalau-kalau ketua kamu yang dahulu itu benar-benar telah menutup metu Ia tanya Itulah urusan yang semua orang gagah di kolong langit Mengatauinya menjawab Petai Mustahil ada orang yang memalsukannya? Apakah ada saksi yang melihat metu kepala sendiri ketika ketua kamu itu mati? Itulah peristiwa yang menggemparkan dunia Kang O Di dalam dunia rimba persilatan Siapa yang tidak tahu Selain dari ketua kami itu juga masih ada ketua-ketua dari Butong Godbie dan Hong Tongpe yang terbinasakan dalam waktu yang bersamaan Nona Hoan tertawa pula Kali ini dengan nada dingin Taisu tidakkah Taisu merasa bahwa keterangan ini terlalu jelas? Tanyanya Nona menanyakan Maka itu pun cobicara dengan jelas sekali Sahut Itai Bukankah itu disebabkan sebagai pencurika sudah ketakutan tidak karuan? Tajam bagaikan tusukan pedang adalah kata-kata yang berupa pertanyaan itu Ketika itu puluhan pasang metu yang bersinar tajam diarahkan semua kepada Nona Hoan yang mukanya tertutup cala hingga wajahnya tak nampak jelas Itai mencoba menenangkan hatinya Siacu, apakah artinya kata-katamu ini? Dia bertanya sabar Aku cuma bertanya sambil lalu saja Sahut Sinona Jikalau di dalam hati Taisu tidak ada hantunya Tak usahlah Taisu menjadi sangat tegang Begini pun co sangat tenang berkata pendeta itu Tentu saja hatimu tenang berkata Sinona Sabar Jikalau suhang Taisu tidak menutup mata Mana dapat kau menyambungi menjadi ketua? Mendengar kera bicara Sinona Siowper kagum sekali Katanya di dalam hatinya Sinona kagum sekali Lidahnya tajam bagaikan pisau Setiap kata-katanya itu membuat orang merasa hatinya tertika metai sudah memutar pula tubuhnya Untuk berlalu, tapi dia berdiam pula Bahkan dengan perlahan dia duduk kembali di kursi kebesarannya itu Nampaknya Siacu katanya sabar Kau datang kemari ke kuilku Sengaja untuk mempuate sukar pada punco Soatkun tidak menjawab Sebaliknya ia bertanya Eh, mengapa tidak masuk ke dalam? Hebat kata-katamu Siacu Sayang ji kalau punco tidak mendengarnya sampai habis sahut si pendeta Yang mencoba berlaku sabar Mungkin bukanlah itu sebabnya Coba bilang, Siacu, apakah sebabnya itu? Hang Tio khawatir, seberlalunya Hang Tio, pendeta-pendetamu ini akan percaya kata dua ku para si Tai Pucat Aku mengira Siacu masih mempunyai kata-kata apalagi yang luar biasa yang mengejutkan hati, kiranya cuma sebegini Sudah punco tidak mau mendengarnya lebih jauh Jika Hang Tio tidak suka mendengar Silahkanlah mengundurkan diri si Nona mempersilahkan Mendadak Itai tertawa dingin siaulim sia ini tempat apakah? Tanyanya Mana dapat Siacu dibiarkan berlaku kurang ajar dan menjual lagak di sini? Nona Hoan tidak jari Apakah Tai Su hendak menitahkan orang-orangmu membunuh aku guna membungkam mulutku? Ia bertanya Biasanya siaulim siai memperlakukan orang dengan baik-baik Tapi Nona bicara sangat sembarang, ngoceh saja Walaupun itu dapat menyebabkan orang tertawa saking jenakannya Tetapi jikalau punco diam saja Bukankah kami bakal ditertawakan semua orang gagah di kolong langit ini? Kera bagaimana Tai Su berani menganggap bicaraku sembarang, cuma ocehan saja? Siacu mengatakan dari hal yang membuat orang terkejut Tetapi dapatkah Nona memberikan satu atau dua buktinya? Bukti yang menyatakan bahwa kata-katamu tidak salah jikalau aku tidak punya buktinya Kera bagaimana aku berani sembarang bicara di hadapan begini Banyak pendeta-pendeta dari siaulim siye Penang sikap si Nona tapi kata-katanya tetap kokoh Hati Itai melonjak dia merasa sangat tegang sendirinya Di depan para muridnya, sebisa-bisa dia menenangkan dirinya Siacu ada mempunyai bukti apakah? Ia bertanya Kenapa Nona tidak mau menunjukkan bukti itu supaya punco melihatnya? Sudah pastikah Tai Su ingin melihat bukti itu? Jikalau punco tidak memeriksa bukti itu Bukankah punco bakal ditertawakan orang? Sekonyong-konyong sikap Soatkun menjadi sungguh-sungguh Bahkan keren Tai Su Cobalah kau pikir-pikir katanya dingin Apakah benar-benar Tai Su ingin melihat bukti itu? Janganlah kau mendila Siacu berkata si pendeta Jikalau kau mempunyai bukti Silahkan lekas tunjukkan Atau punco akan tak sudi melihatmu lagi Soatkun menerima baik tantangan itu Baiklah katanya Tai Su memaksa ingin melihat bukti Akan aku berikan sekarang Tai Su terima baik dahulu Satu soal lagi apakah itu? Silahkan Tai Su segera mengundang semua tiang loko dari kuil ini Untuk mereka berkumpul di pendopo Tai Hiong Po Tian ini Segera aku akan keluarkan bukti untuk dilihat beramai-ramai Buktiku itu ialah halnya Su Hang Tai Su masih berada di dalam dunia ini Kembali para Siet Tsai menjadi pucat Kenapa Siacu baru memperlihatkan bukti itu sesudah dihimpunkannya semua tiang loko di sini? Tanyanya Dengan tiang loko diartikan pendeta-pendeta tua dan bertingkat tinggi dari Siao Lim Siai sekalian tertuanya Ho An Soat Kun menjawab dengan keterangannya para tiang loko itu adalah para pendeta yang berusia tinggi Yang semua orang penting dan bijaksana dari Siao Lim Siai Di hadapan mereka itu aku akan perlihatkan bukti Lalu mereka akan menjadi saksi-saksi Jikalau bukti itu bukti benar Walaupun Tai Su hendak menutupinya Pasti Tai Su tidak mampu Yang dikhawatirkan ialah Tai Su tidak berani memanggil kumpul mereka Semua tiang loho hati et tai chiut Dia menyesal bukan main Kata-kata si nona merupakan serangan yang tak dapat ditangkis atau dielak Pikirnya seharusnya dari siang aku menitahkan para huhoat membinasakan budak perempuan ini sekarang sudah terlambat Tak dapat aku berbuat demikian Baiklah akan aku lihat gelagat guna bertindak terlebih jauh Maka dia berkata Sekarang di dalam Tai Ihyong Potian ini telah berkumpul para ketua pelbagai bahagian partai kami Nona masih menghendaki hadirnya para tiang loho Tidakkah itu berarti soal kecil yang diperbesar? Apakah di dalam sini ada yang terhitung tiang loho kamu? Sinona tanya It tai terdesak ke pojok Dia menjadi gusar Nona, kau terlalu melit Jangan heran kalau aku berbuat kurang ajar terhadapmu Katanya bengis Lalu dia menoleh kepada pendekta-pendekta usia pertengahan di kedua sisinya Untuk memberi perintah lekas tangkap dia Soatkun segera berkata dingin Bagaimana eh? Apakah tai su sudah tak dapat menguasai dirimu lagi? Ketika itu dua orang pendekta di kiri kanan It tai sudah berlompat maju Untuk maju lebih jauh kepada Nona Hoan Siau Pek segera menghunus pedangnya Berhenti bentaknya bengis Kedua pendekta itu tidak menghiraukan Mereka maju terus Mereka mencoba menolak orang yang menghadang itu Siau Pek tidak mundur Sebaliknya dia terus menikam pendekta yang di sebelah kiri Sedangkan dengan tangan yang lainnya Yang kosong Ia meninju pendekta yang sebelah kanan Pendekta yang ditikam itu menangkis dengan kebutan lengan jubahnya Minggir dia berseru Kebutan ujung jubah itu keras sekali Tidak jawab Siau Pek Ia membabat mengutungi ujung baju si pendekta Dia ini kaget dan berlompat mundur Pendekta yang di sebelah kanan cerdik Dia berkelit Maka dia bebas dari jotosan hebat Dengan satu gerakannya ini Maka berhasilnya si anak muda menghadang Mencegah kedua pendekta itu Melaksanakan perintah Itai Soatkun menggunakan kesempatan itu Akan berkata nyaring Para suhu kami datang ke Siau Lim Sia bukan untuk menyerbu Tidak ada niat kami untuk menempur partai Kamu suhu ialah guru Tapi disini digunakan sebagai panggilan Bapak guru kepada sekalian pendekta Dari kuil Siau Lim Sia itu Selagi para pendekta berdiam itu Itai melihat berkeliling Ia tidak menghiraukan kata-kata si nona Ia hanya bertanya Manakah para huhoat kita T.E. Chu disini terdengar Jawaban yang dalam dan keren Lalu muncullah empat orang pendekta Yang mengenakan jubah Yang bersulamkan rembulan dan matahari Yang semua membekal golok Semua mereka dari usia pertengahan Dengan perlahan mereka bertindak maju Huhoat ialah pelindung hukum Itai segera mengeluarkan perintahnya lagi Usir mereka keluar dari pendopo ini Lalu bekuk mereka semua Dan bawa ke pendopo K.S.I.I.H. Untuk menantikan keputusan hukum Keempat pendekta itu menyahut Untuk mentaati perintah Setelah itu mereka menghampiri nona hoan Di dalam satu kelebatan S.I.O.P. menyapu dengan sinar matanya Kepada semua pendekta di dalam pendopo itu Maka ia melihat cuma empat pendekta ini Yang bersenjatakan golok Ia heran Maka ia pikir Mereka itu dapat membawa senjata Kalau bukan kedudukannya tinggi Tentulah ilmu silatnya lihai melebih yang lain-lainnya Tak boleh aku memandang ringan pada mereka Maka ia mengibaskan pedangnya Untuk maju menghadang Ia pun terus berkata Para suhu Jikalau kamu sanggup menangkan pedangku ini Baru kamu bisa mengusir kami keluar dari pendopo ini Keempat pendekta itu tidak menjawab Mereka maju terus Dengan perlahan Hanya sekarang golok mereka disiapkan Di angka tinggi-tinggi Siawpek memasang mata Ia menerka orang tentu pandai Menyerang secara bersatu padu Kembali terdengar suara keren Bengis dari Yatai Taisu Siapa menerobos masuk ke dalam kuil kita Dan berani kurang ajar Jikalau dia tak dapat ditangkap hidup Mau tak mau dia harus dibunuh mati Itulah perintah Tak langsung sampai di situ Sambil menyahut mengiakan Maka majulah keempat pendeta Menyerang dengan berbareng pada si anak muda Mereka menyerang dari keempat penjuru Siawpek memperdengarkan si yulannya Pedangnya segera diputar Maka dengan begitu berhasilah Ia menangkis keempat golok lawan Itulah tipu silat jitgoat luncoan Atau matahari dan rembulan berputaran Semua pendekta tercengang Menyaksikan keempat hohoat mental semuanya Hebat tangkisan si anak muda Suara beradunya senjata juta Memekakkan telinga Tahan dulu tiba-tiba terdengar satu suara cegahan Yang didahului puji Amida Buddha suara itu tak keras Tapi mendengung di telinga Mendengar suara itu Keempat pendekta itu segera melompat mundur Sambil menarik kembali senjata masing-masing Siawpek berpaling dengan cepat Maka ia melihat munculnya seorang pendekta tua Muka siapa bagaikan rembulan tua Alisnya melengkungi matanya Jubahnya warna abu-abu Kakinya terbungkus sepatu rumput Dan teranglah dia seorang yang baru habis melakukan satu perjalanan jauh Dia memperdengarkan suaranya dari muka pintu toatian Di mana dia berdiri lurus Matanya memandang ke dalam ruang Susio pulang seru itai setelah dia mengawasi si pendeta Susio ialah pemen guru Melihat pendeta itu Siawpek akhiran hingga hampir mengeluarkan seruan tertahan Sebab ia mengenali Suketai Su Pendeta Siawem Sia yang ia kenal Bahkan yang pernah menolongnya di puncak Klonggan Hong Ia mengawasi sejenak lalu Suketai Su berkata Lo Olap sudah menjelajah laksaan li jauhnya Telah banyak yang Lo Olap lihat dan dengar Di antaranya ada beberapa perkara besar Maka itu sekarang Lo Olap pulang untuk melaporkan kepada Chiang Bun Hang Tio Karena itu adalah keharusan saking pentingnya Itai tampak bersungguh-sungguh ketika ia menjawab paman guru itu Dengan kata-katanya Susiok telah melakukan perjalanan begitu jauh Pasti Susiok sangat lelah Karena itu baiklah Susiok beristirahat dahulu Ada urusan apa juga Dapat itu dibicarakan besok Suket memandang kepada Chau Siaw Pek Segera dia berkata pula Soal yang Lo Olap hendak bicarakan Ada hubungannya dengan Sia Chu itu Para Sipai berubah Agaknya dia terkejut Apakah Susiok kenal mereka ini? Tanyanya kenapa urusan ada sangkut pautnya dengan mereka? Suket menundukkan kepala Lo Olap tidak Sahutnya ooo 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 tapi Etai memotong Jikalau tidak kenal tausah Susiok memohonkan sesuatu untuk mereka Menyusul kata-kata ketua itu Di muka pintu muncul sulut Taisu Sembari merangkap kedua belah tangannya Ia berkata Lo Olap tidak sanggup mencegah masuknya orang-orang ini Buat itu Lo Olap mohon maaf dari Chiang Bun Hangtio Habis berkata pendekta tua itu bertindak masuk Ia dari golongan Sumaka itu, ia pun pernah Susyok, paman guru dari si ketua. Menang atau kalah adalah hal biasa, berkata Seng Ketua karena itu tak usahlah Susyok pikirkan, Susyok tidak bersalah. Di sini susah tidak ada urusan lagi, tak berani aku mengabaikan lagi kepada Susyok silahkan masuk ke dalam untuk beristirahat sulut tidak segera mengundurkan diri. Masih ada yang hendak loolap laporkan, silahkan bicara, Susyok sulut lalu berkata. Kematian Su Hang Heng, tanpa kecuali di antara kita tak ada yang tak menyedihkannya dengan sangat. Walaupun Hang Tio telah mencari tahu peristiwa kematiannya itu dan telah mendapatkan juga siapa pembunuhnya, masih ada sesuatu yang mencurigakan. Kecurigaan ini timbul terutama karena hasil pertempuran loolap dengan Chokampek dari Pek Kopop pada dahulu hari itu. Menurut pendapatku terang sekali Chokampek bukanlah lawan setimpal dari Su Hang Su Heng. Karena itu loolap meragukan Chokampek sebagai si pembunuh. Ini pun bukan kecurigaan loolap sendiri, tapi juga dari semua tiang lo dan murid lainnya dari kuil kota ini, tanpa menanti orang menghentikan kata-katanya itu, Itai Tai Su sudah memotong. Itulah peristiwa yang sudah diketahui dan diakui oleh halayak ramai. Di saat ini Susyok menimbulkan pula soal itu, apakah maksud yang dikandung Susyok? Sulut memanggil Su Heng kakak seperguruan, kepada Su Heng, yang menjadi ketuanya, karena ia merasa lebih akrab dengan sebutan itu. Atas kata dua ketuanya itu, berkata pula. Seperti telah loolap katakan tadi, di dalam ilmu silat, Chokampek bukanlah lawan dari Su Heng karena itu loolap khawatir di belakang tirai ada orang yang menjadi biang keladi. Karena itu justru Siacu ini datang dengan membawa saksinya kenapa ia tak dibiarkan mengajukan saksi itu untuk kita lihat siapakah biadanya. Kecuali almarhum ketua kita itu hidup pula, berkata Itai, sungguh-sungguh, supaya ia yang menjelaskan duduk perkaranya, aku khawatir sulitlah untuk mencari bukti lain lagi tapi, sulut mendesak. Bukankah tak ada halangannya untuk melihat saksinya ini? Bagaimana andai kata dia mempermainkan kita? Itai bertanya. Dengan dia, ia maksudkan nona hoan kita berada di dalam kuil kita, pasti dia tak akan berani mempermainkan kita berkata sulut. Jikalau benar dia main gila, loolap akan membekuknya hidup-hidup supaya Hang Tio menghukumnya ketua itu tertawa dingin. Dia mengejek. Mencegah mereka merobos masuk saja kau tidak mampu, apapula untuk menawannya hidup-hidup. Katanya. Bukankah itu berbau rada mulut besar mendengar demikian, suke campur bicara, katanya, jikalau beberapa siacu ini benar-benar mempermainkan kita, loolap bersama sulut sutei akan menawannya kami berjanji akan membekuk mereka semua soatkun, yang membungkam sejak tadi, menyela. Jikalau satu orang di dalam dirinya ada hantunya, sudah wajar dia takut menghadapi langit dan matahari. Dia takut akan keadaan yang sebenarnya itai menjadi gusar. Siacu bicara sembarangan saja bentaknya siapakah yang siacu maksudkan. Aku maksudkan ketua siau lemsia yang sekarang ini soatkun menjawab terang dan jelas, suaranya nyaring dan tegas. Para seketua siau lemsia itu berubah menjadi merah padam, tetapi dia tertawa dingin dan berkata, siau lemsia kami semenjak beberapa ratus tahun belum pernah ada yang berani menghina secara begini oh, kamu berani begini kurang ajar. Dia memandang para pendeta dan menambahkan dengan seruannya tangkap dia keempat huhoat ke siai segera maju untuk mentaati perintah itu, mereka melompat ke arah soatkun. Menyaksikan demikian, dengan pedangnya siau pak maju menghadang. Soat gie memegang ratangan kakaknya ia memberi bisikan segala apa yang ia saksikan maka juga, walaupun dia tidak dapat melihat, nona hoan tahu segala sesuatu. Tio Giyok Yau bersiap sedia sambil memasang metu, tajam ia khawatir siau pak tak sanggup melayani keempat pendeta yang lihai itu kecuali pedang di tangan kanannya, tangan kirinya sudah menggenggam jarum beracunnya, sedia untuk ditimpukan selekasnya si anak muda terancam bahaya. Siau pak bersilat dengan sungguh-sungguh, belum sepuluh jurus dia sudah berhasil mengurung keempat lawannya dengan sinar pedangnya suke bersama sulut berdiri tegak di muka pintu pendopo besar itu, dengan berdiam mulut dan tubuh, mereka menonton dengan penuh perhatian. Para pendeta lainnya berdiri dengan hati heran dan tegang. Heran sebab keempat huhoat itu, yang mereka tahu kelihayannya, tidak berdaya menghadapi siorang muda yang hanya sendirian itu, bahkan merekalah yang dikurung sinar pedang. Soat kun menantikan beberapa lama, baru dia membuka suaranya yang nyaring, para suhuji kalau kamu ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya dari kematian ketua kamu yang dahulu itu, silahkan segera menghentikan pertempuran ini orang-orang yang mengadu kepandayan itu mendengar seruan si nona, dengan serempak mereka sama-sama melompat mundur. Hai, siapakah yang menyuruh kamu berhenti? Teguretai kepada empat orangnya, suaranya dingin sekali. Keempat huhoat itu melongot, lalu mereka saling mengawasi, kemudian dengan menggerakkan golok mereka, mereka maju pula ke arah si anak muda. Tahan berseru sukei taisu, yang mendadak bertindak maju. Pendeta tua ini termasuk golongan tiang loko yang dihormati, dia pun salah satu tiang loko yang dijunjung tinggi, mendengar suara orang itu, keempat huhoat menghentikan majunya, lekas-lekas mereka mundur kembali. Dengan metu, tajam Itai mengawasi sukei. Apakah maksud susyok? Maka susyok mencegah keempat huhoat? Tanyanya, suaranya tawar sukei merangkapkan kedua tangannya di depan dadanya, ia menjurah kepada ketuanya itu. Loolap hendak menyampaikan sesuatu kepada Chiang Bun Hong Tio, sahutnya. Itai menahan hati, walaupun ia menjadi ketua, tapi sukei adalah pendeta yang tingkat kedudukannya lebih tinggi dan dia dihormati seluruh penghuni kuil. Ada apa, susyok? Tanyanya. Lekas susyok bicara memang urusan kematian suhang-suheng ada bagiannya yang sulit dimengerti dan dipecahkannya sahutnya. Itai, berkata dingin. Pembunuh ketua kita itu telah dibinasakan oleh wakil dari delapan belas partai, bahkan seluruh keluarganya di Pekopo telah ditumpas pula, dengan begitu bukankah peristiwa telah selesai? Apakah susyok tidak tahu semua itu? Tentu sekali Loolap telah ketahui semua itu, menjawab sukei, hanya soal masih membuat hatiku kurang tenang. Perasaan ini juga terdapat pada semua Tiang Loolap. Yang mencurigakan ialah kenyataan bahwa Chokampek bukanlah lawan dari suhang-suheng. Memang Chokampek mempunyai nama tersohor tetapi dalam ilmu silat dia tak seimbang dengan kepandaian suheng kami itu. Bagaimanakah pendapat susyok? Pendapatku dan para Tiang Loolap ialah sebelum kami ketahui duduk hal yang sebenarnya belumlah hati kami tenang. Jadi susyok sekalian menganggap ketua kita itu bukan dibinasakan oleh Chokampek? Mungkin Chokampek turut mengambil bagian, tetapi dia bukanlah si pembunuh. Si pembunuh telah dibinasakan, perkara sudah selesai, mengapa susyok beranggapan begini? Pasti, dapatkah susyok menunjukkan kalau benar ada si pembunuh lainnya? Maka itu Loolap setuju memberikan kesempatan kepada si Yacu ini guna dia menunjukkan saksi atau bukti dari kata-katanya itu. Jikalau dia cuma mengacau belo, Loolap akan membekuknya untuk diserahkan kepada Hong Tio biar Hong Tio menghukumnya tanpa diminta. Para pendeta memperdengarkan suaranya suki susyok benar, harap Chiang Bun Hang Tio menerima baik permintaannya itu hati etai gentar. Tak berani ia menentang semua pendeta bawahannya itu ia khawatir nanti dicurigai kalau ia terus berkepala batu. Maka ia lalu mengawasi soatkun dan berkata dengan bengis, aku beri waktu sehirup pantai kepadamu. Jikalau kau tak dapat memberi butki yang memuaskan aku, jangan kau menyalahkan aku, apabila aku berlaku tidak hormat terhadapmu hanya, Taisu, kalau sebentar aku mengajukan saksiku itu, Taisu nanti kaget dan ketakutan sekali berkata Sinona sabar. Itai merasa hatinya nyeri. Kata-kata Sinona bagaikan menikamnya hebat sekali. Sebelum ketuanya menjawab, suki mendahuluinya. Katanya keras kepada Sinona. Siacu jangan siacu mengandalkan saja lidahmu yang tajam bagaikan pisau. Ingatlah, jikalau kau tidak sanggup menunjukkan bukti ada kemungkinan besar kamu semua sangat sukar bisa keluar dari kuil kami ini meskipun ia berkata demikian. Toh suki menoleh kepada siaupek dan mengangguk dengan perlahan buktinya ada di sisiku dan segera dapat aku ajukan, berkata Nona Hoan, cuma sebelum aku menunjukkannya, aku ingin bicara dahulu. Dapatkah aku mengutarakannya? Suki menjura. Bicaralah katanya. Ia melancangi ketuanya. Bila sebentar aku mengajukan bukti, atau saksiku itu, berkata Sinona, pastilah ketua kamu bakal bangkit hawa amarahnya, dan itu sungguh berbahaya. Bagaimana kalau ketuamu gusar dan dia mengeluarkan perintah supaya taisu semua mengepung kami? Kami tahu baik sekali kekuasaan ketua kamu, tetahnya adalah seumpama gunung beratnya. Apabila itu sampai terjadi, bukankah kami seperti main api untuk membakar diri? Bukankah itu berarti mencari penyakit sendiri? Dalam hal itu, baik si ecu menenangkan diri, berkata suki. Loholap akan tanggung jawab terhadap kamu taisu, apakah kedudukan taisu maka taisu berani bicara besar begini? Sinona tanya. Loholap menjadi salah satu paman guru dari Chiang Bun Hang Tiok kami dan Suhang taisu yang telah mati itu, ada hubungan apakah taisu dengannya? Dialah Suheng kami yang juga menjadi ketua kami semua baik, berkata Sinona. Sekarang silahkan suruh pendeta yang menjaga pintu itu mengijankan orang kami membawa masuk kedua gotongannya apakah yang digotong itu? Bertanya suki. Bukti sahut si nona, singkat suki tercengang. Tapi, kamu bawalah masuk akhirnya ia berikan perintahnya. K.H. Okong menyauti, terus ia memerintahkan empatang I.E. Kiam Su menggotong tandunya, untuk dibawa masuk ke dalam T.A. Akian si ecu menghendaki apa lagi? Su ke tanya si nona. Masih ada satu hal untuk mana kami minta keputusan taisu katakan saja, si ecu terus menerus susyok ini melancangi ketuanya. Di dalam rombongan Kim Tubun kami ada dua orang anggota yang tadi ditugaskan mengaturkan kartu nama, kata si nona. Ia telah masuk ke dalam sini, tapi sekarang mereka entah ada di mana, mereka sekarang berada di belakang tengah menerima pelayanan kami, berkata seorang pendeta yang berjubah merah, yang sejak tadi berdiri di belakang Itai Taisu. Dialah orang yang bertubuh gemuk. Walaupun sekarang ada su ke taisu yang bertanggung jawab, berkata si nona, yang sangat teliti, kami masih menghendaki kedua orang kami itu kembali ke dalam rombongan kami ini. Kalau sebentar setelah kami menunjukkan bukti lalu terbit gelombang, bagaimanakah? Bukankah jumlah kami jadi tak lengkap? Maka itu, dapatkah permintaan kami ini diterima baik? Pendeta gemuk itu memandangi Itai, Seng Ketua, terus ia menjawab. Boleh lalu dia mengangkat sebelah tangannya, untuk diulap-ulapkan ke arah luar pendopo. Di dalam waktu yang pendek maka muncullah dua orang pendeta yang mengiringi Ban Liang dan Oe Ye Eng. Semua pendeta di dalam pendopo mengawasi dengan seksama. Semasuknya ke dalam pendopo, Ban Liang menyapu dengan matanya ke segala penjuru, habis itu ia menghampiri gotongan, untuk memernahkan diri di sisi Han In Taisu. Sia Chu tanya Su Kei, masih ada care apa lagi dari Sia Chu untuk memperlambat waktu? Soat Kun tidak menjawab pendeta itu, hanya dia berkata pada rombongannya sendiri, silahkan mengundang Han In Taisu Hanen menjadi ketua yang terdahulu dari Go B.Y.P. Walau dia menemui kecelakaan sudah belasan tahun yang lampau, namanya masih belum dilupakan orang, terutama di dalam kalangan Siau Lim Pei, para pendeta mengetahuinya dengan baik. Maka itu, ketika nama itu disebut Si Nona, semua orang Siau Lim Siye itu menjadi heran, dan tercengang K.H. Okong segera memberikan jawabannya karena ia mengerti kata Si Nona ditujukan padanya cepat ia menyingkap kain hitam yang dipakai menutupi joli yang diduduki si ketua yang malang nasibnya itu karena dia mesti menjadi seorang bercacat hebat. Selekas kain berkerudung disingkap maka semua pendeta Siau Lim Siye melihat di atas gotongan itu duduk bercokol seorang berpakaian serba hitam, yang kedua kakinya buntung dan wajahnya rusak. Itai terkejut sekali ketika dia mendengar disebutnya nama Han Intaisu diam-diam dia mengerahkan tenaga di tangannya, sedangkan matanya mengawasi dengan tajam ke arah gotongan dia telah memikirkan, asal orang itu benar ketua Go Biye Pei, dia hendak segera menghajar mampus, agar pendeta itu tak sempat berbicara jika tidak sulit baginya untuk mengendalikan semua anggota Siau Lim Siye. Dia telah pikir juga, sematinya Han In, baru dia akan melayani Soat Kun. Dia berani berpikir begitu sebab dia tahu, separuh dari pendeta-pendeta Siau Lim itu adalah orang-orang kepercayaannya. Segera setelah Han In muncul, Itai tertawa dingin, karena hatinya lega. Dia tidak mengenali ketua Go Biye Pei itu. Dengan nada mengejek dia tanya Nona Hoan Siacu, dari manakah memperoleh manusia ajaib yang rupanya tak karuan ini. Siacu menyebutnya sebagai Han In Ta Isu siapakah juga percaya. Pertunjukanmu ini sangat jenaka banyak pendeta, yang mengenal macam Hoi Im pun pada tertawa. Mereka tak mengenali pendeta tua itu. Soat Kun tidak gusar atau bingung karena ejekan itu, dengan sabar dia berkata para Suhau, aku percaya, di antara kamu, mesti ada banyak yang pernah melihat Han In Ta Isu. Silahkan kamu mengenalinya Itai berkata dingin, Siacu, di antara kami ada seratus orang yang kenal Han In Ta Isu. Hanya pertunjukanmu ini menunjukkan ka sangat tak memandang matuk kepada kami dari Siau Lim Siai Ta Isu. Aku begini sabar, aku kagum sekali berkata si Nona tetap tenang. Tapi baiklah Ta Isu, atau para Suhu lainnya, mengerti. Jikalau aku hendak mengajukan orang yang wajah dan potongan tubuhnya mirip sekali, sebab walaupun aku sangat bodoh, tidak nanti aku mengajak orang yang cacat begini rupa. Wajah orang ini telah dirusak seperti juga kedua kakinya sudah dikutungkan hingga sukar buat orang mengenalinya, bicaramu beralasan, Siacu berkata sejumlah pendeta. Itai tertawa berkaka. Sungguh kata-kata yang bagus untuk mempengaruhi orang katanya. Siacu, kepandainmu berlagak membuat Punco sangat kagum. Soatkun tetap tidak menghiraukan ejekan ia tak gusar. Sama tenangnya seperti semula, ia kata sekalipun seorang yang pintar sekali di dalam seribu, satu kali mesti dia berbuat keliru. Taisu mati-matian ngotot berbantah denganku, mengatakan bahwa orang ini bukanlah Hon In Taisu, ketua terdahulu dari Ngobi Ye Pei. Apakah maksud yang terkandung di dalam hati Taisu? Mustahilkah, kalau suhu ini benar Hon In Taisu, lalu terhadapmu bakal terjadi sesuatu yang merugikan atau membahayakan kedudukanmu dan dirimu pribadi? Itulah kata-kata tajam yang sangat menikam si ketua partai. Di lain pihak kata-kata itu menambah kepercayaan para pendekta terhadap si Nona. Sekejap wajah Itai menandakan dia terkejut dan khawatir, hanya di lain detik, dia sudah tenang kembali. Dia bersikap sangat sabar. Siacu, katanya, adakah maksud Siacu datang kemari untuk mengadu dombakan kami semua? Adakah sengaja engkau mau memecah belah Siaulim Siae? Tidak Taisu, itulah bukan maksudku, sahut si Nona. Kalau memang di hati Taisu ada setan penggodanya, mengapa Taisu tidak mau menyingkirkannya? Itulah mudah Taisu coba saja menjernihkan urusan ini kembali Itai kaget di dalam hatinya. Lihai budak ini pikirnya. Lalu ia berkata, Siacu, apakah yang hendak Siacu katakan? Silahkan untuk kebersihan diri, suka aku mendengarnya. Soatkun juga mengagumi si pendeta. Heran dia tak dapat dibuat murka inilah menandakan halnya. Dia sangat licik dan berbahaya. Maka ia berkata, Taisu, sikapmu ini menyatakan kecerdasanmu. Itai batuk-batuk. Itulah caranya baginya untuk membungkam, agar ia tidak sembarang mengecap Soatkun tidak mendengar si pendeta menimpali. Ia menyambungi sekarang ini soal yang di depan mata harus diselesaikan yaitu soalnya Hon Intaisu ini, dia benar ketua dari Ngo B.Y.P. atau bukan benar berkata sejumlah pendeta, yang menaruh perhatian besar atas soal itu. Bagaimanakah caranya Siacu hendak memastikan bahwa di ala Hon Intaisu? Di dalam hal ini hendak aku mohon bantuan para Suhu juga nah, di antara Suhu sekalian, siapakah yang mengenal Hon Intaisu dengan baik? Pin Cheng kenal baik Hon Intaisu menjawab dua orang pendeta. Bagus silahkan Suhu berdua menghampirinya kedua orang pendeta itu bertindak maju. Siau Perk memasang mata. Ia mengenali sulut Taisu dani Cheng Taisu. Soatkun berkata sabar kepada kedua pendeta itu Jiewi mengenal baik Hon Intaisu, mungkin dari suara atau lagu suara Taisu itu Jiewi akan mengenalinya. Semenjak peristiwa di puncak Yan In Hang itu, sudah belasan tahun Pin Cheng tidak pernah bertemu Hon Intaisu, berkata sulut, menjawab si Nona, karena itu Pin Cheng tidak merasa pasti bahwa Pin Cheng akan mengenalinya atau tidak. Pin Cheng pernah turut Suhu Kenggo Biye San dan tinggal di sana lama sekali, berkata Hit Cheng menggantikan sulut Taisu. Pernah Pin Cheng mendengar Suhu bersama Hon Intaisu merundingkan soal agama. Karena itu Pin Cheng percaya akan masih mengenali suaranya, aku mohon tanya, siapakah Suhu Taisu itu? Nona Hona bertanya, hormat, Suhu ialah Suhang Taisu ketua terdahulu dari Siaw Lim Sia kami, yang telah mengalami bencana hebat di puncak Yan In Hang itu, Hit Cheng menjelaskan, bahwa gurumu suka mengajakmu berkunjung Kenggo Biye San, itulah bukti bahwa ia baik sekali terhadap Suhu, si Nona berkata pula. Terhadap kedua pendekta ini, Soat Kun bersikap manis, sedang suaranya tetap merdu. Hit Cheng mengerutkan kening. Budi Suhu laksana gunung beratnya, sungguh budi berat bagaikan gunung si Nona mengulangi. Oleh karena guru Taisu itu telah melepas budi demikian besar kepada Taisu, sudah selayaknya apabila Taisu mencoba membalas budinya itu, Hit Cheng menganggut. Tak tahu ia bagaimana harus menjawab. Kali ini Soat Kun berkata pula, suaranya tinggi dan jernih. Jiyui Taisu, sekarang silahkan Jiyui mulai mengadakan pembicaraan dengan Han In Taisu. Aku tidak percaya Jiyui akan berpihak pada salah satu di antara kita, aku hanya mengharap masing-masing mengikuti langsim suara hatinya. Sulut Taisu segera mengawasi Han In Taisu. Ia pun merangkap kedua belah tangannya, sambil memberi hormat keagamaan itu, ia mulai bertanya. Tuan, benarkah kau Han In Suheng? Karena mereka bersamaan tingkat derajat, pendeta Siaw Lim Sia ini memanggil Suheng, kakak seperguruan, kepada ketua Gobi Ye Pei itu. Han In Taisu menghela nafas berduka. Benar, sahutnya singkat. Mengapa keadaan Suheng menjadi begini menyedihkan? Sulut bertanya pula. Han In menghela nafas pula. Lo alap bersama Suheng kamu, Suheng Taisu, juga kedua Suheng dari Butong dan Hongtong di dalam waktu yang bersamaan, telah menemukan bencana. Kamu toh telah ketahui itu, benar. Tapi sembilan partai besar bersama-sama empat bun, tiga Hwe dan dua pang telah berhasil membalaskan sakit hati Suheng berempat itu, bagaimanakah kakir pembalasan sakit hati itu? Han In bertanya. Di dalam satu malam pek kopo musnah diserbu hingga terbinasa seratus lebih jiwa anggota keluarganya. Si biang jahat coh kampek malam itu dapat meloloskan diri, akan tetapi setelah delapan tahun, dia kena dicandak dan dikepung serta dibinasakan juga di depan jembatan Seng Suklo. Keterangan itu membuat Siopak merasa tertikam berulang-ulang, karena matah, terbayang pula peristiwa hebat di depan Seng Suklo itu, peristiwa yang pernah dihadapinya sendiri. Maka darahnya bergolak dan jantungnya berdenyutan keras. Hampir ia tak dapat mengekang kesabaran hatinya. Ia menggigit gigi atas dan bawahnya sampai darahnya keluar Han In Tai Su mengjeleng-gelengkan kepala, ia menarik napas panjang. Meskipun pada masa itu nama coh kampek dari Pek Homun sangat terkenal, pasti sangat sukar bagi dia untuk membinasakan Su Heng Kamu. Apalagi ketika itu bersama Su Heng Kamu itu juga ada lo olap serta Chiang Bun Su Heng dari Bu Tong Pei dan Hong Tong Pei. Sulut Tai Su hendak bertanya lebih jauh, tapi mendadak Ditai memotongnya. Su Siok dapatkah Su Siok memastikan dia lah Han In Tai Su? Demikian pertanyaannya. Lo olap masih belum berani memastikan, sahuti yang loko itu jujur. Itai menoleh kepada Itcheng, matanya bersinar tajam. Su Teh, telahkah kau dengar dan mengenali suaranya itu? Dia bertanya kepada adik seperguruannya itu Itcheng memberi hormat. Sebegitu jauh telah ku dengar, suara orang ini beda jauh sekali dari suara Han In Tai Su demikian jawabnya. Ketua Siow Lim Siye itu tertawa dingin nyaring tawanya. Nah, Siacu, apakah lagi yang hendak kau katakan? Adakah sampai di sini saja akal muslihat iblismu? Katanya pada Nona Hoan. Lalu, tanpa memberi kesempatan buat menjawab, mendadak dia memberikan perintahnya. Tangkap mereka. Gusur mereka ke Kei Siye Wan, untuk menantikan keputusanku. Jikalau mereka berani melawan, bunuh saja, habis perkara tunggu dulu berkata sulut Tai Su sambil dia menjura terhadap ketua itu. Ada apakah, Susyok? Itcheng bertanya. Menurut apa yang loolap ingat samar-samar, suara orang ini mirip dengan suara Han In Tai Su, kata pendekta tertua itu. Perkara ini besar dan penting sekali, Susyok kata Itcheng dingin. Jikalau Susyok tidak punya pegangan yang kuat, baiklah Susyok jangan berlaku murah hati dan belas kasihan, kembali sulut menjura. Loolap bicara dengan sejujurnya, loolap tidak mendusta, katanya pula. Itchai berkata pula dingin seperti semula, Itcheng Sutei berani mengatakan dia bukannya Han In Tai Su, itu menyatakan bahwa dia telah mempunyai pegangan, sebaliknya Susyok ragu-ragu. Walaupun Susyok menjadi tiang loko tetapi tak dapat Susyok memperkokoh pikiran sendiri. Hal ini tak usah Susyok campur lagi. Mundurlah sulut tertegun, terus ia menurunkan tangannya dan berdiri diam. Tiba-tiba Sukai Tai Su menjura dan berkata loolap ingin bicara katanya pada ketuanya. Apakah itu? Tanya Itai. Ih benar apa yang Chiang Bun Hang Tio baru saja katakan, berkata Sukai. Perkara ini sangat penting, sudah selayaknya kita cari tahu hingga menjadi terang. Kalau orang ini bukan Han In Tai Su, dengan menyamar atau mengaku menjadi ketua Gobi Ye Pei, apakah maksudnya? Benar musuh Su Hang Su Heng telah dibinasakan, walaupun demikian dutup kejadian yang sebenarnya masih gelap bagaikan masih ditutupi kabut atau mega mengapakah sulut Sutei tak diberi kesempatan buat dia bicara terus sampai jelas segalanya. Dia tidak berani menetapkan orang adalah Han In Tai Su, buat apa mendengarkannya mengoceh tidak keruan? Kata Itai. Sukai berpaling kepada Han In Tai Su. Dia telah dirusak mukanya, teranglah kerusakan itu dibuat dengan sengaja, katanya. Memang sekarang ini sulit untuk mengenali dialah ketua dari Gobi Ye Pei itu. Sebaliknya, kalau dia benar Han In Tai Su walaupun dia bercacat begini rupa, masih bisa diselidiki tentang dirinya, mohon tanya, Susiok bagaimana caranya untuk membuktikan dia benar Han In Tai Su? Itai bertanya. Terhadap tiang loko ini, ketua Siau Lim Pei itu masih menghargainya juga. Di dalam Gobi Ye Pei ada banyak rahasia yang orang luar tak tahu, berkata Sukai dengan sabar, kalau dia ini benar Han In Tai Su, tentulah dia tahu semuanya. Itai berkata tawar, karena itu rahasia partai, kita juga turut tidak tahu. Jikalau dia ngaco belo, mana bisa kita ketahui benar atau tidaknya? Semasa Han In Tai Su belum menemui petakanya, dia bersahabat rat dengan loolat, Sukai berkata pula. Sekalipun begitu, tidak nanti dia sudi memberitahukan rahasia dari Gobi Ye Pei Sukai melengap. Dia kalah alasan tapi dia tak putus asa. Masih ada satu jalan lain, katanya. Itai memperlihatkan sikap keren tak peduli itu jalan apa, itu mestinya bisa diterima baik oleh orang banyak katanya keras. Jikalau hal itu cuma diketahui oleh satu orang, yaitu oleh Susiok sendiri, teranglah benar ya benar, salah ya salah. Jalan itu tidak adil mendengar itu Sukai tertawa-tawar. Kalau begitu, jadi loolapun Chiang Bun Hang Tio sudah tidak percaya lagi. Tanyanya, tapi Punco harus berhati-hati sekali sahutitai, yang mencari alasan setelah terjadi pembunuhan kepada ketua partai kami itu, Punco sudah bekerja keras untuk membuat pembalasan sakit hati, hingga Punco berhasil mengumpulkan 17 partai lainnya. Sesudah lewat beberapa tahun, barulah Punco berhasil mewujudkan pembalasan itu. Habis itu toh masih tersiar banyak macam kabar angin, karena mana mesti Punco berlaku waspada dan berhati-hati Sukai tetap beraku sabar. Ia tertawa. Chiang Bun Hang Tio benar dan loolap menyetujuinya, katanya. Maka itu loolap minta sudilah Chiang Bun Hang Tio berlaku hati-hati untuk menyelidiki lebih jauh perkara ini. Semoga Chiang Bun Hang Tio meluluskannya, itai berdiam karena desakan paman guru itu. Baiklah sahutnya kemudian. Silahkan Susyok ajukan beberapa pertanyaan terhadapnya, tetapi jangan terlalu lama, kalau terlalu lama itulah tak ada fakdahnya. Cukuplah selama waktu seminum teh, Sukai mengangguk. Loolap akan bertanya cepat, katanya. Silahkan Chiang Bun Hang Tio menyaksikannya segera ia menghampiri Hon In Tai Su, untuk terlebih dahulu memberi hormat. Baru ia bertanya, Toheng, apakah Toheng masih mengenali loolap? Chu Heng adalah panggilan kakak sesama kaum beragama. Panggilan itu biasa digunakan terhadap golongan Chu Kau. Apakah Chu, dari Loocu, Lawat Zek? Jikalau Loolap tidak salah ingat, kau lah yang dipanggil Sukai, jawab Hon In. Benar, Loolap memang Sukai, Hon In menoleh kepada Sulut. Dia itu adik seperguruanmu, namanya Sulut, katanya sabar. Sulut memberi hormat. Benar, Loolap ialah Sulut, katanya. Hon In menoleh kepada It Tai. Kau adalah murid Su Hang Toheng, It Tai katanya pula. It Tai tertawa dingin bukannya ia mengiakan atau ia menyangkal ia justru berkata dengan nada ejekannya jikalau kau memalsukan Hon In Tai Su, tentulah terlebih dulu kau mencari tahu jelas perihal kami. Punco menjadi ketua di sini sudah 10 tahun lebih, siapakah di dalam dunia Kang Ou yang tidak kenal namaku? Hon In Tai Su tetap berlaku sabar, katanya tenang. Ketika dahulu hari Su Hang Toheng bersama Loolap membuat pertemuan di atas puncak Yan In Hang, bukankah kau diajak bersama benar adalah di puncak itu yang pertama kali Punco bertemu dengan Hon In Chiang Puei Sahotetai. Ia memanggil Chiang Puei orang tingkat tua yang dihormati kepada Hon In Tai Su dalam artian Hon In yang sejati soat kun tertawa dingin. Ia menyelah, paling baik Tai Su jangan campur bicara, biarkanlah Hon In Tai Su bicara terus si Tai Gusar. Jikalau dia ngoceh tidak karuan, mana dapat pun contak memperbaikinya? Katanya sengit. Dengan sikap ini Tai Su, bukankah kau menjadi seperti membuka rahasia sendiri? Sinona bertanya. Maka ketua siyao limpe itu pucat lalu menjadi marah. Katanya bengis, jikalau siya cu masih bicara sembarangan dan mengejek punco, akan habis sudah kesabaran ku Su Kei Tai Su pun berkata, siya cu berlaku tidak hormat begini rupa kepada ketua siyao lim siya kami, terang siya cu hendak membuat kepusingan saja, karena itu jangan kata ketua kami, loolap sendiri juga akan melarang kau banyak bicara lagi soat kun terdiam. Di dalam hatinya, ia tertawa ia dapat menerkam maksud tiang loo itu. Di muka umum, dia membantu ketuanya, dibalik itu, diam-diam dia menunjang pihaknya. Kata-kata itu berupa bisikan untuk ia jangan melayani bicara lebih jauh kepada Tai Tai. Teranglah pendeta itu sudah mengenali Hon In Tai Su. Han I sementara itu berkata pula, ketika hadir di puncak Yan In Hang itu, Su Hang Toheng membawa dua muridnya yang dipercaya. Jikalau loolap tidak salah ingat, kecuali kau, yang lainnya ialah yang bernama Yat Cheng itulah hal yang dunia ketahui, itu bukan rahasia lagi. Tai Tai berkata keras. Dan loolap membawa muridku yang mendurhaka Hoa Cheng It Tai batuk-batuk keras. Di dalam ketua Go B.Y.P., siapakah yang tidak tahu? Dia menanggapi. Yang kami ingin dengari adalah bagaimana Tuan dapat membuktikan bahwa dirimu benar Hon In Tai Su selama loolap bicara Tai Su selalu memotong apakah itu bukan berarti loolap dilarang bicara? Tanya ketua Go B.Y.P. itu. Kau buktikan dahulu bahwa kau lah Hon In Tai Su tulen, baru dapat kau menceritakan segala sesuatu mengenai peristiwa dahulu itu It Tai jawab. Bagaimana kehendakmu supaya aku dapat memberi bukti tentang diriku? Inilah sukar buat puncak menyebutnya. Asal kau memberi satu bukti bahwa kau menar Hon In Tai Su, bukti yang dapat diterima baik oleh orang banyak jangan kata loolap semua pendeta Siaw Lim Sia lainnya akan menghormatimu baiklah. Di dalam partai kami ada ilmu silat yang dirahasiakan, yang tidak diwariskan kepada sembarang orang, sekarang loolap hendak menyebut dua saja di antaranya, bagaimana? Jikalau itu adalah ilmu silat Go B.Y.P. yang dirahasiakan, percuma Tuan menyebutkannya sebab kami tidak tahu menahu Hon In Tertawa Tawar. Bagaimana jikalau loolap menuturkan dahulu sekelumit yang mengenai peristiwa Dian In Hang dahulu hari itu? Tanyanya. It Tai Tertawa Dingin. Perihal peristiwa hebat dan menyedihkan Dian In Hang dahulu itu, di dalam dunia Kang Ong telah bermunculan banyak cerita yang tak sama satu dengan lain, dan siapa hidup di dalam dunia Kang Ong, banyak yang sudah mendengar dan mengetahuinya. Sungguh sederhana peristiwa itu dikarang menjadi sebuah cerita, ya, sungguh sangat mudah Oh Tuan, kau sangat memandang ringan kepada kami dari Siaw Lim Siai Kedua Meta Honita Isu bersinar tajam. Terang bahwa ia merasa sangat tersinggung. Dengan sinar matanya itu dia menyapu semua pendeta yang hadir di dalam pendopo besar itu kemudian ia berkata dengan suara dingin, seorang yang menderita hebat semacamku ini, daripada dia hidup di dalam dunia, lebih baik dia mati siang-siang. Tapi aku berlaku sabar luar biasa menderita kesengsaraan, tak sedih aku pergi mati, sengaja aku membiarkan hidupnya jiwa tuaku ini, itulah melulu buat peristiwa celaka di puncak Dian In Hang itu, supaya masih ada satu-satunya saksi hidup di dalam ruangan itu. Kebanyakan adalah orang kepercayaan Itai, tapi ada juga mereka yang jujur dan menjunjung peri keadilan, kapan mereka ini mendengar kata-kata orang tanpa daksa itu hati mereka guncang. Lalu puluhan pasang metu diarahkan kepada pendetang Go B.Y.P. itu. Suki senantiasa memperhatikan secara diam-diam suasana di dalam ruangan, ia bisa melihat sikap semua pendeta itu, maka itu mendengar suara Hanin, Ia lalu campur mulut. Katanya tenang, walaupun orang ini bicaranya sembarangan saja, tapi agaknya dia mempunyai alasan yang dapat dipercaya, karena itu sedila kiranya Chiang Bun Hang Tio mengijankan dia melanjutkan keterangannya, dengan sinar metu dingin, Itai melirik kepada tiang loko itu, katanya. Walaupun Susyok menjadi tiang loko yang paling dihormati di dalam kuil ini tetapi Susyok tidak dapat mencampur tahu kekuasaanku sebagai Han Tio setelah Susyok tahu dia bicara sembarangan saja, apa gunanya akan mendengarkannya terlebih jauh. Di dalam urusan ini, di saat ini, tak usah kau campur tahu, lekas kau mengundurkan diri Suketai Su tercengang. Tapi lekas juga ia sadar. Loolap menjadi tiang loko, sudah sepantasnya loolap memperhatikan dari prihatin terhadap Hang Tio katanya. Jikalau benar-benar Hang Tio tak sudi mendengar dia bicara tak karuan, baiklah loolap minta dia diserahkan kepada loolap untuk membawanya ke pendopo KSI. Loolap nanti memanggil rapat para tiang loko guna kami mendengar penuturannya, setelah mana loolap akan memberi laporan singkat kepada Hang Tio apakah sudah pasti sekali Susyok ingin mendengar nyatanya ketua itu dingin. Memang banyak sekali cerita di luaran, berkata Suketai. Akan tetapi semua itu tidak lengkap dan terang, karena itu, walaupun orang ini mendusta, tak ada halangannya akan mendengar keterangannya, dia bicara benar atau tidak kita akan dapat memastikannya. Diam-diam Etsai memperhatikan para pendeta. Ia mendapat kenyataan, kecuali orang-orang di pihaknya, yang lain nampak curiga semuanya. Maka itu, ia lalu tersenyum. Baiklah, Susyok katanya. Kata-kata Susyok beralasan, baik kita membiarkan dia bicara Suketai merangkap kedua tangannya menghadap ketuanya terus. Ia menjura pada Hang In Taishu untuk berkata, ketua kami telah memberi persenan untuk kau bicara terus, tapi kau harus membuka hatimu. Ia akan menuturkan dengan terang dan jelas Hang In memejamkan metu untuk mengingat peristiwa atau pengalamannya yang pahit itu, setelah itu ia menghala napas panjang. Membicarakan peristiwa di puncak Yan In Hang di pek, mahasan itu kembali mengingatkan akan hal yang menyedihkan dan menyebabkan penasaran. Berkata ia kemudian mendadak ia mementangkan matanya mengawasi tajam kepada Te Tai Tai Su, matanya itu bersinar bagaikan kilat. Lalu ia meneruskan tidak loolap memuji kepada kepandayan silat dari beberapa orang itu, dan yang mengharukan hati juga bukan itu, sekalipun puncak Yan In Hang itu sembunyi seribu orang jago. Sebenarnya sukar untuk mereka itu dapat merintangi loolap bersama Su Hang Tuheng dan dua Tuheng lainnya Suketai Su menyela. Kalau orang-orang itu tidak tinggi ilmu silatnya, mengapa Tai Su bersama Su Hang Tuheng serta kedua Tuheng lainnya kena tertawan dan terbinasakan, dan bahkan matinya secara demikian hebat dan menyedihkan, sampai tubuh dan wajah Tai Su sekalian tak dapat dikenali lagi. Jikalau semua mayat itu dapat dikenali maka usahanya sekawanan manusia jahat itu pasti gagal sinar mati Suketai Su berkilau akan tapi lekas juga ia menjadi tenang pula. Katanya sabar. Jadi, menurut Tai Su, semua keempat mayat itu ialah mayat-mayat palsu. Paling sedikitnya, mayat sejati menyahut ketua Go B.Y.P. itu. Oleh karena itu, berdasarkan mayat palsu itu, mungkin mayat-mayat Su Hang Tuheng, Go An Chin Tuheng dan Tie Kiyampang Tuheng pun bukanlah mayat-mayat tulang juga hati Suketai Guncang keras akan tetapi ia mencoba mengendalikannya. Maksud Tai Su bahwa Su Heng kami itu seperti loolap masih hidup di dalam dunia ini tanyanya. Loolap cuma mengatakan tentang kemungkinannya, sahut Hon En. Masih ada satu hal yang loolap tidak mengerti, berkata pula Tiang Loo dari Siaw Lim Sia itu, yang hatinya tetap tegang. Baik, tanyakanlah sahut ketua Go B.Y.P. itu. Orang-orang dengan kepandaian silat seperti Tuheng serta Su Heng kami itu, juga dari Go An Chin Tuheng dari Butong Pei, kira bagaimana dapat terbinasakan di tangan lain orang? Demikian tanya Suketai. Mulanya kami terkena racun, kami ditotok maka mudah saja kami kena ditawan menurut apa yang loolap ingat, ketika Su Heng kami mau berangkat ke tempat rapat ia telah membuat persediaan, bahkan teh dan cangkirnya ia bekal dari rumah, yang dibawanya sendiri, bagaimana mungkin ia kena diracuni juga? Tepat pertanyaan Taisu. Mengenai rapat itu, Su Heng Tuheng dan loolap mendapat serupa anggapan, ialah bahwa rapat sangat penting, karena hal itu menyangkut keselamatan atau kehancuran dunia rimba persilatan maka itu juga, tak dapat tidak kami membuat persiapan dari siang-siang. Begitulah loolap saling berjanji dengan Su Heng Tuheng dan Goan Chin Tuheng untuk sama-sama memilih tiga orang murid yang dipercaya untuk mereka itu bertanggung jawab menjaga keamanan di empat penjuru tempat rapat dengan mereka di pesan asal mereka melihat sesuatu yang mencurigakan, mesti mereka segera memberi kisikan kepada kami, agar kami dapat mengatur penjagaan. Di luar dugaan kami, kami toh tercelaka juga.